Ni hao Pop Gengs Oke, di konten DP Wiki mendatang kita akan berjalan-jalan ke Tibet Tapi sebelumnya, aku akan memberitahukan beberapa fakta unik di Tibet Biar kamu gak kaget Fakta pertama adalah Dunia menjuluki Tibet sebagai negeri di atas awan Itu karena Tibet adalah wilayah tertinggi di bumi Ketinggian rata-rata di Tibet adalah 4.000 meter di atas permukaan laut Berada di wilayah Pegunungan Himalaya Yang sering dikatakan sebagai puncak dunia Kamu tahu sendiri kan Bahwa salah satu puncak Pegunungan Himalaya Adalah yang tertinggi di dunia Puncak Everest Yakni setinggi 8.849 meter di atas permukaan laut Sebagai atapnya dunia, Tibet memiliki ibu kota tertinggi Yaitu Lhasa Yang ketinggiannya mencapai 3.550 meter di atas permukaan laut Hampir sama tingginya dengan puncak Gunung Semeru, Mahameru Yang memiliki tinggi 3.676 meter di atas permukaan laut Di Lhasa terdapat istana tertinggi di dunia Yakni setinggi 12.139 meter di atas permukaan laut Istana Polata yang menjadi rumah musim dingin bagi Dalai Lama Memiliki 1.000 kamar dan 200.000 patung Buddha Sekarang menjadi museum dan tempat yang disucikan Bagi umat Buddha di seluruh dunia Yang lapisan catnya sendiri terbuat dari campuran susu, madu, dan gula Jalan kereta pertama yang menghubungkan Tibet dengan China Yakni Qinghai Tibet Railway Juga menjadi jalanan tertinggi loh di dunia Memiliki terowongan yang juga tertinggi di dunia Jalan yang mulai beroperasi di tahun 2007 ini Berada di ketinggian 5.231 meter di atas permukaan laut Setinggi itu Tibet dan sedingin itu juga Lapisan es di Tibet sampai disebut sebagai terbesar setelah Artik dan Antartika Makanya sering juga disebut sebagai kutub ketiga Lapisan es inilah yang menjadi sumber air dari 10 sungai terbesar di dunia Sungai Gangga, Mekong, Indus, Kuning, dan Brahmaputra Julukan kedua wilayah ini adalah tanah salju Meski salju hanya turun sekali dalam 2 tahun Sebagai daerah yang tinggi Di Tibet, sinar matahari di siang hari bisa sangat terik Tapi dengan hembusan angin yang tetap dingin Bahkan ya, di Everest Base Camp Tibet Apalagi saat musim gugur Matahari masih bersinar pada pukul 9 malam Tidur malam di tenda berbahan buluyak Di ketinggian mendekati 5.000 meter di atas permukaan laut Dingin dan masih terang-benderang Itu adalah pengalaman yang keren pastinya Selalu lihat pipi orang Tibet bersemu merah Nah, itu karena terik matahari Saking teriknya, jendela rumah orang-orang Tibet Dicat hitam untuk menghalau terik matahari Tapi siapa sangka Ternyata dulunya adalah lautan di Saman Prasejarah Makanya banyak fosil kerang di wilayah yang berbatasan darat Dengan India, Nepal, dan Myanmar ini Dalai Lama Dalai Lama Sebutan ini banyak disalahpahami oleh orang-orang Ada yang mengira itu adalah nama seseorang Ada yang mengira itu adalah pemimpin sekte di Tibet Bukan Dalai Lama adalah kepala Tibetan Buddhism Yang dipercayai sebagai perwujudan atau reinkarnasi Dari salah satu sifat Buddha Yakni Velas Asih Ia juga bertindak kepala pemerintahan Tibet Yang mengendalikan sebagian besar negara dari ibu kota Lhasa Uniknya, Dalai Lama terbaru saat ini Tenshi Gyatso Membentuk pemerintahan Tibet di kaki gunung Himalaya bagian India Yang resmi disebut sebagai Pemerintahan Tibet dalam pengasingan Dalai Lama ke-14 ini Mengungsi sejak tahun 1959 Saat China menghancurkan pemberontakan Tibet di tahun itu Mengapa China begitu ngotot mengontrol Tibet? Jawabannya adalah fakta unik selanjutnya Bahwa dengan mengontrol Tibet China bisa mengontrol 47% populasi dunia Dan 87% populasi Asia Yang bergantung pada air bersih Yang datang dari Tibet Makanya China tetap menganggap Tibet salah satu provinsinya Dan diberi kedudukan sebagai daerah otonomi khusus Atau Tibetan Autonomous Region Dan sebenarnya Bukan Buddha agama pertama yang tumbuh di Tibet Tapi Bon Salah satu aliran Samanisme yang eksis sebelum Buddha Yang datang di tahun 630 Sampai 649 Masehi Ajaran Buddha sangat berpengaruh dalam kehidupan orang Tibet Larangan memakan daging Membuat hampir semua orang Tibet adalah vegetarian Ajaran tentang reinkarnasi Membuat orang Tibet menjulurkan lidah Sebagai tanda hormat Atau saat mereka memberi salam Itu Karena dulunya ada pemimpin Tibet abad ke-9 Bernama Lang Dharma Populer dengan kekejamannya Dan lidahnya yang hitam Nah untuk memastikan dirinya bukan reinkarnasi Lang Dharma Mulailah budaya menjulurkan lidah Sebagai hal yang penting dan terhormat Berbeda dengan di Indonesia Yang dianggap sebagai sebuah tindakan kurang etis Kebiasaan aneh lainnya adalah Buang hajat di mana saja Jangan kaget ya Jika kamu ke Tibet dan melihat perempuan Laki, dewasa, anak kecil Jongkok di pinggir jalan Atau di rumput, di tanah, dan di depan umum Yang sedang menuntaskan kebutuhannya Itu karena mereka tidak mengenal konsep toilet Wilayah seluas 1,228 juta kilometer persegi Dengan penduduk berjumlah 3,506 juta jiwa Rumah sangat jarang Tidak sering dijumpai rumah saling berdekatan Wajar saja Mereka bisa membuang hajat dimanapun saat itu juga Hmm, ada toilet Tapi itu hanya untuk pendatang Malah justru aneh jika ada satu rumah Ada fasilitas toiletnya Anomali penduduk Tibet bagi dunia Yang juga dipengaruhi oleh kondisi wilayahnya Adalah budaya polianri Umum dijumpai perempuan Tibet Memiliki lebih dari satu suami Yang hampir semua suami Adalah saudara kandung Atau kerabat dekatnya Ini adalah cara adaptif Yang umum dilakukan penduduk Himalaya Baik di bagian Cina maupun India Dengan menikahi pria-pria yang bersaudara Tanah garapan tidak perlu lagi terbagi Tetap menjadi milik satu keluarga Mereka juga bisa merawat dan membesarkan anak Tanpa peduli siapa ayah biologis yang sebenarnya Dan dalam pembagian kerja Mereka ini sedikit lebih ideal dari yang lain Sama-sama merawat anak Sama-sama mengurus rumah Dan sama-sama turun ke kebun dan beternak Dan jika istri keluar rumah Mereka akan menggunakan pakaian tradisionalnya Yang bernama kuba Disertai celemek berupa kain bergaris Itu agar suaminya bisa panjang umur Di Tibet masih eksis juga loh Masyarakat berpindah-pindah atau nomaden Mereka lebih banyak mengitari kawasan Changtang Mereka adalah kelompok pengembala Yang tidur dan beraktifitas Di dalam tenda hitam khas Jika sudah waktunya tiba Tenda akan dibongkar dan pindah ke tempat lain Di Tibet ada satu hewan unik yang bernama Yak Yang penggambarannya itu mirip dengan hewan terbang Mirip dengan Avatar Eng Hewan ini diperkirakan tersisa 15.000 ekor saja Alias sudah terancam punah Karena itu dimulailah perkawinan silang Yang dilakukan oleh warga Tibet Oleh pemerintah Yak banyak ditempatkan di kawasan lindung Atau pusat konservasi Semua bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan oleh manusia Mulai dari susu, bulu, daging hingga tanduk Bulu ekor yak juga pernah menjadi bahan dasar utama Untuk membuat jenggot Santa Claus Tahun 1950-an di Amerika Oh iya Di Tibet tempat anjing termahal di dunia loh Yang dikenal dengan anjing mastiff Yang harganya bisa mencapai 1,5 juta dolar Satu lagi hewan yang penting di Tibet Yakni burung nasar Burung pemakan bangkai Jadi ketika orang Tibet meninggal Keluarganya akan membawa jasad mendiang ke puncak gunung Dengan kondisi yang sudah terpotong-potong Dan dicampur makanan pokok orang Tibet Bernama sampah Burung nasar akan berkerumun di dekat jasad Dan memakannya habis Ini disebut pemakaman langit Yang tidak dihadiri sembarang orang Dipercaya Jika burung memakannya habis Dosa mendiang juga gugur semuanya Wow Nah jika kamu ingin berkunjung ke Tibet Ingat fakta berikut ini Selalulah kelilingnya kuil Stupa atau bangunan bersejarah Searah dengan jarum jam Membalik arah Berarti kamu tak menghormati budaya Tibet Jangan memasukkan gula ke dalam teh mentega yak Karena orang Tibet terbiasa menikmati teh tradisional mereka apa adanya Kemudian terimalah syal putih yang dikalungkan ke leher kamu ya Sambil membungkuk dan menangkupkan kedua tangan di dada Karena itu adalah tanda menyambut tamu Dan itu berarti mereka menghormati kamu Jangan mengendarai kendaraan yang kecepatannya lebih dari 60-80 km per jam Karena di Tibet ada pembatasan kecepatan Oke sekian fakta unik tentang Tibet Sampai jumpa di perjalanan DPWiki Tibet Mendatang Terima kasih telah menonton!